TANGGUNG JAWAB Astagfirullah, ini pasti luahnya ajmal. Ajmal, ajmal. Ajmal, sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobi ya. Loh, hari ini kan ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya, masih ada kak Nun. Kalau begitu, berarti ajmal gak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya, mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah Muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Juga orang lain. Setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri ajmal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita, di luar dari kemampuan kita. Contohnya, Allah memerintahkan kita sholat, karena kita akan mampu mengerjakannya. Memangnya, kenapa kita harus bertanggung jawab ya? Jika kita mau bertanggung jawab pada diri sendiri, kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Karena kita akan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Kalau manfaat kita tanggung jawab ke orang lain, apa ya? Dengan kita mau bertanggung jawab pada orang lain, kita jadi akan punya banyak kepercayaan dari mereka. Mereka pun akan tenang dan nyaman berada di samping kita. Mereka juga pasti menyayangi kita. Oh gitu ya, kalau gitu Ajmal mau jadi anak yang bertanggung jawab, biar bisa disayang ayah, ibu, sama Kak Nun. Nah, kalau gitu Ajmal lanjutin siram tanamannya nih. Mieung, mieung. Mieung, mieung. selamat menikmati